Terima kasih telah menonton Maka akan memberikan notifikasi ke smartphone kita Jika kita perhatikan boxnya sisi per sisi adalah seperti yang terlihat Dimana pada sisi bagian atasnya ini terdapat tulisan Bardi Begitu juga pada sisi bagian bawahnya Untuk aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mempairing perangkat ini Sama saja sih seperti produk-produk Bardi yang lainnya Bisa menggunakan Bardi Smart Home, Smart Life ataupun Tuya Tapi disini nanti saya akan menggunakan aplikasinya itu adalah Bardi Smart Home saja Baik kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan Di paket penjualannya ini Nah jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Pertama disini kita mendapatkan buku petunjuk Petunjuk bagaimana cara mempairingnya, spesifikasi produk Begitu juga dengan fitur-fitur yang terdapat di Peer Motion Sensor ini Dan ini merupakan beberapa fitur yang terdapat di Peer Motion Sensor dari Bardi tersebut Oh iya disini juga disebutkan bahwasannya di saat dia mendeteksi suatu kejadian atau suatu gerakan Maka butuh waktu 30 detik lagi untuk mendeteksi gerakan selanjutnya Jadi ada jedanya ya Nah kemudian kita juga mendapatkan double tip 3M seperti ini Kemudian kita juga mendapatkan baut Jadi untuk pemasangannya bisa menggunakan double tip ataupun bisa dibautkan Jadi pilihannya ada dua Dan inilah Peer Motion Sensor dari Bardi tersebut Warnanya itu adalah putih Terbuat dari plastik dan plastiknya itu adalah solid Kemudian untuk Peer Motion Sensornya ini dapat kita atur posisinya ke kiri ke kanan atas bawah 360 derjat itu bisa kita atur posisinya Keren ya Untuk materialnya sekali lagi ini solid ya sangat bagus sekali Kemudian jika kita buka cover bagian belakangnya ini Maka kita bisa melihat baterai yang digunakan Dimana untuk Peer Motion Sensor ini menggunakan dua buah baterai Double A dan itu juga sudah disediakan Kita buka saja nih pelindungnya Dan kemudian untuk melakukan proses pairingnya Disini ada tombol kecil Tombol kecil ini ya sama sekali lagi seperti produk Bardi yang lain Untuk melakukan proses pairing pertama kali Ini kita tekan tahan sampai nanti Lampu indikator pada sisi bagian depannya ini berkedip kencang Baik kita akan coba pairing dengan menggunakan aplikasi Bardi Smart Home Sekali lagi caranya adalah sama saja Dengan menggunakan perangkat-perangkat Bardi yang lainnya Tidak ada bedanya Untuk mempairingnya pada aplikasi Bardi Setelah aplikasi Bardinya dibuka Tekan tombol add device atau tombol tambah pada posisi bagian atas Kemudian pilih salah satu produk yang akan kita gunakan Nah produknya itu adalah Peer Motion Sensor Seperti itu ya Nah lalu tekan tombol pada sisi bagian belakang dari Peer Motion Sensor tersebut Tekan dan tahan sampai lampunya ini berkedip-kedip kencang Nanti kita akan lihat disini ya Bisa dilihat itu sudah berkedip-kedip kencang ya Kemudian kita next Kemudian confirm Kita tunggu sampai prosesnya selesai Proses pairingnya sudah selesai Namanya secara default adalah Motion Sensor Dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita Namun untuk sementara kita biarkan dalam keadaan default saja Nah kemudian kita coba lihat Pilihan-pilihan menu yang terdapat di Motion Sensor tersebut Nah disini ada record Dimana record ini berisi daftar gerakan-gerakan yang terkam oleh perangkat Bardi ini Sebelumnya ini sudah pernah saya cobakan Dan ini merupakan beberapa deteksi dari gerakan yang tertangkap oleh Peer Motion Sensor dari Bardi ini Kemudian ada juga Smart Pada Smart ini kita bisa bikin skemanya Dan skemanya sebelumnya ini juga sudah pernah saya buat Kemudian ini akan kita hapus saja Agar kita bisa membuatnya baru kembali Nah ini saya hapus skemanya ya Kemudian ada juga Setting Untuk Setting dimana disitu terdapat pengaturan battery level Terlihat disini battery levelnya itu adalah 100% Kemudian ada Peer Alarm dan Lower Battery Jadi disini ada notifikasinya juga Nah baik selanjutnya kita akan coba kan Apakah nanti benar akan muncul notifikasi di depannya Di smartphone kita ini kita akan coba bikin gerakan kecil di depan sensor ya Seperti ini Nah terlihat ada muncul notifikasi Peer Alarm Motion Sensor Stranger Nah ada disitu muncul Namun tidak ada bunyi alarmnya Agar alarmnya dapat berbunyi Maka kita membutuhkan siren alarm Produk dari Bardi juga Dimana ini juga sudah pernah kita unboxing dan review sebelumnya Linknya terdapat di pojok kanan atas ini Nah sebelumnya ini juga sudah pernah kita bikinkan skemanya juga Kita gabungkan dengan door sensor ini Untuk door sensor ini cara kerjanya berbeda ya dengan Peer Untuk Peer itu adalah gerakan yang dia deteksi Kalau door sensor ini Ya pada saat sensornya ini tidak sejajar Maka dia akan berbunyi Seperti itu prinsip kerjanya Baik sekarang kita akan coba gabungkan dengan menggunakan siren alarm dari Bardi Sebelumnya kita akan melakukan proses pairing terlebih dahulu ya Oke proses pairing juga sudah selesai Namanya secara default adalah siren alarm bisa kita ganti juga Jika kita menginginkan namun kita biarkan saja dalam keadaan default Kemudian kita dankan saja Nah tentunya agar dia siren alarm ini dapat kita gunakan Maka ini harus kita bikin skemanya terlebih dahulu Untuk menggabungkannya ya Untuk membuat skemanya disini ada pilihan smart Kemudian kita pilih smart Kemudian add Nah kemudian disini ada kondisinya nih motion sensor Ini sudah dalam keadaan default sudah ditulis seperti itu Jika dia mendeteksi suatu gerakan Maka apa yang harus dilakukan bisa kita tambahkan disini Kita jalankan device-nya itu adalah siren alarm Kemudian kita pilih tipe dari soundnya Kita ambil saja 7 Kemudian alarm periodnya Ini bisa juga kita tentukan Misalnya disini kita buat 6 detik saja Kemudian kita save Kemudian alarm switchnya adalah on Nah ini kemudian selanjutnya Ini kita nextkan Dan kita save Oke Nah sekarang kita coba kan Apakah ini sudah terkoneksi atau tidak Secara logika pada saat Pier motion sensor mendeteksi ada gerakan depannya Maka siren alarm ini akan berbunyi Ini akan saya pindahkan sedikit kesini Biar kelihatan di video Kita akan coba untuk membuat gerakan kecil ya Nah seperti yang terlihat pada saat ada gerakan di atasnya atau di depan sensor tersebut Maka alarm berbunyi Dan sekaligus ada notifikasi juga muncul ke smartphone kita Jadi ini cukup membantu sekali untuk mengamankan aset-aset kita tentunya Dimana pier ini sangat cocok sekali ditempatkan di lokasi tertentu Dimana membutuhkan sensor yang banyak Door sensor seperti ini Namun dikarenakan untuk menghambat biaya Maka ini bisa digantikan dengan ini Jadi ya untuk jendela-jendela tertentu yang jumlahnya banyak Lebih baik dengan menggunakan ini Karena dia bisa mendeteksi gerakan saja Kalau ini kan hanya untuk satu part atau bagian saja Misalnya kalau untuk satu pintu Ya pintu itu saja ya Baik demikianlah review dari pier motion sensor dari Bardi ini Dan kesimpulannya adalah Untuk pier motion sensor ini Untuk alarmnya berbunyi Atau untuk deteksi selanjutnya bisa deteksi itu setelah menunggu 30 detik Jadi begitu dia meneteksi gerakan yang pertama Dia deteksi gerakan yang pertama Untuk deteksi gerakan yang kedua Ada jedanya selama 30 detik Begitu jelasnya Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya Dan tekan lonceng Agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya